Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sepak bola masih terus menjadi ajang olahraga yang digemari hingga saat ini. Berbagai kalangan mencintai sepak bola, bukan hanya menikmati dan mencintai permainannya, tapi masyarakat juga mengemari pemain-pemainnya. Salah satu pemain muda yang mencuri perhatian adalah Mbappé. Mbappé adalah pemain muda asal Perancis yang mencuri perhatian dalam ajang Piala Dunia beberapa tahun lalu. Dan jika membahas mengenai pemain, mungkin banyak kalangan yang pernah bertanya-tanya, mengapa dalam satu tim hanya terdiri dari 11 pemain? Dan pasti ada juga yang bertanya, kenapa pemainnya tidak berjumlah 8, 9, atau lebih dari 11? Jadi sebenarnya, permainan sepak bola pernah dimainkan oleh lebih dari 11 pemain. Jadi ceritanya, saat pertama kali permainan sepak bola dikenalkan, tepatnya di awal abad ke-2 sebelum masehi, jumlah pemain sepak bola bisa mencapai 15 hingga 21 pemain dalam satu timnya. Bahkan, dalam satu tim bisa mencapai 50 pemain. Jadi bisa dibayangkan, jika dalam setiap pertandingan, akan ada 100 pemain yang memperebutkan satu bola saja. Hal tersebut bisa terjadi karena belum adanya peraturan resmi yang mengatur tentang tata cara memainkan sepak bola. Seperti yang kita tahu, organisasi FIFA yang mengatur seluruh peraturan sepak bola baru berdiri pada tahun 1904. Setelah organisasi FIFA dibentuk, barulah peraturan tentang sepak bola dibuat. Setelah adanya aturan, barulah kita mengetahui bahwa panjang lapangan itu hanya sekitar 90 hingga 120 meter. Dengan lebar, sekitar 45 hingga 90 meter. Dengan ukuran tersebut, tentunya tidak memungkinkan jika pemain dalam sepak bola dimainkan oleh 100 pemain. Maka, angka 22 dianggap sangat cocok. Karena apabila pemain kurang dari 22, tentunya akan membuat pemain lebih lelah. Dan jika jumlahnya berlebihi 22, maka lapangan akan terasa sempit. Yang membuat pemain akan kesulitan bergerak dan berdampak pada pemainan yang membosankan. Angka 22 dianggap sangat cocok. Karena dengan jumlah pemain yang bertotal 22, maka dianggap pemain dapat menghindari tekanan dari lawan. Mungkin itulah alasannya kenapa dipilih 11 pemain dari masing-masing tim sehingga mencapai 22 pemain dalam satu pertandingan. Demikian informasi mengenai alasan kenapa dalam satu tim sepak bola harus terdiri dari 11 pemain. Sampai jumpa di informasi-informasi sepak bola lainnya dan salam olahraga!